Ini kayaknya namanya sih udah lama disebut-sebut Agak telat ini nangkapnya Oh iya betul-betul Iya lah agak telat lah Kasian Bang Palo loh itu Lagi pusing macem-macem nyari Wapres ya Kok diganggu soal Pak Luhut itu punya humor Iya 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 Karena mereka punya jatah Iya Rakyat punya jatah Yang dipakai itu malah digorob Jatahnya apa Kalau itu pembangunan Entah apapun yang dibangun Kan itu menjadi jatahnya rakyat Indonesia semuanya Jatahnya rakyat Indonesia semuanya Kang Ada yang rame nih Ah iya iya Aku menerka Apa? Nasdem Apa? Nasdem kenapa? Nasdem itu kan banyak Kang Iya Isinya partai itu kan isinya banyak orang Tapi terus yang rame apa? Itu orangnya Nasdem tadi yang ditangkap Pasti itu kan maksudnya Pak Menteri Eh Pak Menteri itu ya? Pak Menteri Joni Flate Joni Joni Flate Oke 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 Ini kayaknya namanya sih udah lama disebut-sebut ya? Udah lama Udah berapa bulan terakhir Segal kasus korupsi Agak telat ini nangkapnya Oh iya betul-betul Iya lah agak telat lah Terlalu bertele-tele sebetulnya Terlalu bertele-tele Dan orang sudah sampai tahu detil-detil persoalannya Hah? Apa tuh? Detilnya gimana-gimana? Bah iya kepada Siapa uang itu dialirkan Kan kan orang udah pada tahu itu Tahu itu artinya bisa menerka Bisa menduga-duga Pernah mendengar uangnya begini ya Anda mengalir ke sini Kan itu sudah menjadi public domain Iya-iya Artinya yang disebut rahasia itu Ya bukan rahasia lagi Betul Kalau ngeliat jumlahnya ini kan sekitar Tadi kalau disebut-sebut itu sekitar 8 triliun 8 triliun ya? Waduh 8 triliun Ini Gak muat ya? Gak muat ini kalau Uang 10 ribu 1 triliun aja gak muat ini Gak pertanyaanku Uang 8 triliun Biasanya kan kalau udah triliun-triliunan itu Urusannya berjamaan nih DPR komisi apa gitu ya Bahas apa tiba-tiba Aku gak dengar Kalau DPR aku gak dengar Misalnya Gak biasanya itu kayak Kalau moga-moga ada itu ya baik-baik aja Kayak kasus EKTP dulu kan sekian T Iya Tapi ini dilakukan oleh individu Dalam hal ini menteri itu sampai 8 triliun ini kan Wah dasyat gitu Ya gak mungkin sendirilah Gak mungkin sendiri ya? Eh tempoh hari itu kan ada berita Anak buahnya Dikasih berapa? 500 apa tempoh hari itu? Supaya mereka rajin bekerja Keren banget Rajin bekerja Kok Agak-agak lucu ininya Rajin bekerja kok korup Tapi kan Gak maksud kok Ya tentu saja yang terlibat itu kan Pasti gak sendirian Ini aja tersangkanya Udah tersangkalain ada 4 Tapi uang 8 triliun Kalau untuk memperkaya diri sendiri itu kan Kayaknya Kakehan Kakehan 1 triliun aja Aku gak bisa membayangin Ya kira-kira itu 8 triliun Di sodakohkan kemana lagi tuh 8 triliun sisanya kan Oh Kan ada yang masuk ke partai Katanya gitu Katanya Walaupun Partainya partai apa? Nasdem Pasti Nasdem lah Dia kan sekjen Masa Golkar yang gak mungkin Atau PDIB Atau PKS gitu kan gak mungkin Enggak lah Jadi kalau Partai Juga menerima Oke Ini yang Momentumnya penting Orang partai ikut cemas Ya Sebab apa? Ya kalau Duit partai masuk ke situ kan Repot kan? Bikin Kita gak enak Kasihan Bang Palo loh itu Lagi pusing Macem-macem Nyari Wapres ya Kok diganggu selalu Hebat lu Pak Luhut itu Punya humor Iya Punya rasa humor yang tinggi Menyodorkan Ahok Tapi ya Tapi memang pusing Maksudnya Bang Palo Pasti pusing sekali Pak Luhut Boleh ketawa-ketawa Karena gak terlibat apa-apa Ini kan dia Soal lain itu kan Kemarin ketemu Nyodorkan Ahok Tapi Kondisi sekarang Sudah Palo kelihatan Memang pusing Sebab tadi Nasdem itu Ngumpulin petinggi-petingginya Rapat Di Nasdem Tower itu Ketika Johnny Platt Ditangkap Ditangkap Mereka langsung ketemu rapat Enggak boleh gitu ya Enggak boleh ditangkap Enggak Membahas Yang ini yang kita pertanyaan Yang jadi pertanyaan kan Bahwa ada kader Kader elitnya Yang ketangkap Partai menggelar rapat Itu oke Biasa kan Mereka kan harus merespon Wajar dong Kalau aku ketua partai Rapatnya udah 2 bulan yang lalu Kan udah ada isu Kalau sudah ada isu Tentang kawan-kawan kita sendiri Kita panggil yang lain-lain Jangan udah ditangkap baru rapat Orang udah ditangkap baru rapat Rapatnya apa isinya Mau mendalami itu semua Mau mendalami kok rapat Iya Dalami-dalami Artinya kalau Aku pikirnya begini kan Kalau kita rapat itu hasilnya Misalnya Memberi pernyataan bahwa Nasdem bersikap Apa namanya Mendorong Proses hukum Berjalan dengan adil Misalnya gitu ya Sesuai dengan koridor gitu kan Dan menyatakan misalnya Ya kalau memang terbukti korupsi ya Kita dukung untuk penangkapan dia gitu kan Biasanya kan gitu Setidaknya normatif ya Ini kan Mau mendalami dulu aja gitu Mau mendalami ya Berapa kesana Iya Berapa kesana Itu yang mau didalami Iya Tapi sebenarnya ya Ini Ini Kenyataan Yang bertentangan dengan Spiritnya Bang Palo Apa tuh Kenyataan Mau membuat sesuatu Yang namanya Restorasi Restorasi Indonesia Restorasi itu kan Perbaikan-perbaikan Itu Di restore Restore Saat itu Mestinya Beli juga sudah tahu Bahwa Menterinya korup Karena udah lama Betul Betul Ketahuan Menterinya itu korup Itu sudah sangat lama Ada Sudaranya menteri Sebagainya itu Adanya Itu sudah lama Kok masih Mengajukan Gagasan Restorasi Indonesia Meminjam The best of the best Kenapa gak Ngerestorasi kadernya dulu Gitu ya Lah iya Lah iya Jadi Intinya itu Sebaiknya Parti-parti itu Jangan Ketinggian Ya Kalau Kalau bicara Jangan terlalu Ketinggian Wah ada Anggutanya yang korup Ini persoalan Sekarang Apa yang mau Di restore Restorasi Anu Jangan korup Kalau jangan korup Lah itu korup Terus mau Diapakan Misalnya Bung Kalau Parti Punya inisiatif Untuk menanya Berapa jumlah Duit yang dikorup Itu aku akan Kembalikan ke negara Semuanya Oh tapi itu Sudah dibagi-bagi Yang sudah dibagi Aku tarik kembali Wah gimana Bung Jadi orang itu Banyak yang udah seneng kan Dua nerima Tuh Tarik kembali Tarik kembali ini Bukan duit lo Ini mau kembalikan Kepada negara Tapi kan gak mungkin Kayak yang eno kang Gak mungkin ya Ya udah habis uangnya lah Kemana-mana Kalau dibagi-bagi ya Suruh utang Patungan Ya utang lah Kembalikan Untuk dikembalikan Dan ini sebagai Konsekuensi lukis Dan kesungguh-sungguhan Yang tidak bisa di Apa namanya Dinafikan oleh orang lain Inilah bagian yang aku bilang itu Restorasi Itu kalau mau serius Restorasi Iya lah Wah kalau Bang Palo serius lah Serius lah Harusnya serius ya Ya bukan harus ya Itu ya mungkin sudah serius Loh tapi kan tadi itu tadi Dia ngumpulin kader-kader elitnya Untuk rapat Membahas ini Ternyata hasilnya keluarnya gitu Pernyataannya bukan Gimana-gimana Ya kami akan mencermati kasus ini Loh Rapat kok hasilnya mau mencermati kasus Oh kan udah lama Loh iya makanya Sudah lama Sudah bisa dicermati Sudah Ya artinya Kalau aku yang ketua partai Mungkin 3 bulan lalu Atau 2 bulan lalu Kita sudah bahas nih Ini Kalau urusannya korup Itu tidak mungkin Tidak dilanjutkan Betul Kalau korup Dan mereka harus tahu Bahwa ini korup Jadi kita akan ditelusuri nih Ya siap dari sekarang Mau diapakan Betul Sebagai orang Yang memiliki Gegasan serius tentang Restorasi Kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia ini Dia harus kembalikan itu Ya 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 Betul 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 Dan anuh bung Kembalikan bukan berarti Bahwa dia tidak boleh dihukum Betul Dikembalikan dan dihukum Itu mengembalikan satu hal Menggelamakan satu hal Melanggar Melanggar politik itu hal lain Melanggar hukum Melanggar hukum Jadi Sanalah Mikirin banyak Ganti Sekretaris itu Iya Sekjen Sekretaris jenderal Sekretarisnya jenderal Betul Yang Kalau tidak ada tanda tangan dia Tidak sah tuh Surat keputusan partai Wah Aku mau ngelamar jadi sekjen Nanya Tapi tidak boleh ya Kalau orang luar tidak boleh ya Ya nanti tangkep lagi kang Cuma kayak plate Wah aku akan tunjukin bahwa Bahwa jadi sekjen Tidak korup itu juga boleh Ya tapi kalau korup Masa Kalau tidak korup Masa diangkat Diangkat jadi sekjen kang Oh kalau tidak korup Malah tidak boleh ya Tidak diangkat Jangan Eh tapi ngomong-ngomong soal ini Iya Menteri Posisinya kan menteri nih Artinya ini urusannya Bukan cuma sama partai Tapi juga sama presiden Oh ini yang rame itu tadi Iya Gimana Pada waktu yang sangat berdekatan Iya Itu Gelombang Menghantam partai Iya Akan dihantam oleh Penguasa dong Iya Oleh pimpinannya partai-partai kan Bosnya partai-partai kan akan melakukan tindakan Udah terbukti Sudah terbukti korup Artinya U sudah ditahan Ditahan itu Masa orang ditahan tanpa korup Iya Berarti kira-kira Nah itu gue mau anu deh loh Gue ganti deh loh Diganti tuh Iya betul-betul Pasti di reshapel nih Ya itu maksudnya diganti tuh Ya di reshapel itu Iya Dan gak perlu nanya-nanya Boleh gak gue reshapel Enggak pak Itu hak presiden Ganti Tapi kira-kira reshapelnya sama kader Nasdem pula Nasdem lagi Ntar korup Oh korup ya Masa mau diulang Takutnya Iya masa mau diulang Takutnya Ya enggak lah Gitu ya Kasian dong Jatah menterinya berkurang Mungkin untuk sementara Akan di Akan di Dipanggul oleh menteri Menteri-menteri Menteri existing Menteri sekarang ini Menjadi apa Caretaker Atau menjadi apa Ya macam gitu Ya Gak nambah belanja Menghemat sedikit kabinet Oh iya betul-betul Tapi yang menarik ini begini Kang Kalau Rakyat Indonesia ini Netizen lah Netizen Indonesia ini Kalau ada orang ketangkep Korupsi ya Mau partainya apa Mau agamanya apa Mau mendukung siapa Orang seneng pokoknya Ada yang ketangkep korupsi kita itu Kayak pesta gitu Seneng Seneng Wah syukur-syukur gitu Alhamdulillah Karena Karena mereka punya jatah Ya Rakyat punya jatah Betul Yang dipakai itu Malah dikorup Jatahnya apa Kalau itu Pembangunan Entah apapun yang dibangun Kan itu menjadi jatahnya Rakyat Indonesia semuanya Ikut menikmati Lohnya dikorup Mampus lah Tangkaplah Kan semua orang Tangkaplah Ya 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 Tangkaplah Dan hukumlah yang lama Ya gitu Itu hanya orang Hukum yang lama Supaya Supaya ada efek Jerah gitu Tapi enggak ada Enggak ada efek jerah Jangan-jangan nanti dia pakai peci Ya nambah terus Supaya kelihatan Agamis gitu Ya betul Entah pakai peci Kalau cewek-cewek kan Langsung pakai jilbab Pakai kerudung 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 jilbab Terus masuk ke Anu sel Diminta dikirimin Al-Quran Oh minta dikirimin Al-Quran Buat ngaji katanya Gue enggak dibaca juga enggak apa Yang penting Diliput sama wartawan Aneh lah perilaku Perilaku masyarakat kita ini Tapi Kang ini Ketangkap korusi Jelang Ini petinggi Nasdem nih ya Jelang Pemilu nih Kang Ini yang bikin ruwet Repot Ruwet bikin Nasdem Iya lah pusing Kira-kira Dan kan Kita tidak boleh lupa Beliau itu posisi Posisi elektoralnya Atau apa yang sejenis itu Itu direndahnya rendah Iya Sekarang lagi rendah sekali Rendah sekali Berangkali ditangkapnya Menteri Bisa membuat lebih rendah lagi Mana sedang punya Pengantin kan Punya calon presiden sendiri Iya itu Koalisi Kira-kira Efeknya apa Kang Kalau Menteri ngeliatnya nih Efek kalau Kalau Bang Surya Memutuskan Ya sudah lah Tangkaplah Anak buah gua Tangkap-tangkap Tangkap Semuanya yang gak beres ini-ini Dan gue gak mau nyalon-nyalonin Kalau itu gak mungkin itu Iya ya ya Tangkaplah 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 Tapi Sudah bilang tangkaplah itu Dalam hati juga Belum begitu Lose Betul Masih ada Perasaan Defensif Perasaan defensif Masih ada Seolah-olah tidak Tidak terlibat Dalam pengertian Seolah-olah tidak terlibat Seolah-olah gak kenal Itu tangkap aja Tapi ini Ini penting Bung Kalau kita membuat Suatu bandingan Gimana Gimana Jangan lupa Jangan lupa Wawancaranya Bang Panda Panda Bambang Panda Bambang Bercerita Dahulu Si Suryapalu itu Kan si Kalau dia Si Suryapalu itu Sudah diperiksa itu Sama Jampitsus Jangan lupa itu Diperiksa Jampitsus Tiba-tiba ini Serang dia lah Kan SBY diserang Dengan medianya Kan Media tulis Media cetak Maupun Media elektronik Serang SBY ketakutan Suryapalu itu Jampitsus Berhenti memeriksa Diberiksa satu kali Dan Bang Nababan Bang Panda Eh Suryapalu Kok pernah diberiksa Oh iya Tapi satu kali Tidak lagi Gitu Enak sekali ya SBY bisa digituin Bang Jokowi Janganlah menyamakan Dua orang yang Tidak sama ya kan Pak Jokowi ini Bodinya kecil Tapi hatinya gede Bodinya kecil Iya Badanya kurus gede Pak SBY Badanya gede banget Tapi hatinya Sak menir Hah Hatinya ada Kalau orang kampung Hatinya sak menir Jadi Gampang cemas Gampang ketakutan Baru dihantem Baru dihantem sama Satu media Baru satu media Ngantem Kecakutan Kecil lagi Kecil lagi Tapi kalau Pak Jokowi Kalau mau bikin berita Berita Ini memang Memang layak Diberitakan Gimana itu Gak takut dia Gak takut Dan jangan lupa bahwa Serupaya terakhir itu Kepuasan kepada Masyarakat kepada Jokowi Hampir diatas 80% Artinya Artinya Orang Pada saat ini Ketika ada yang Bersoal dengan Pak Jokowi ini Kecuali kasusnya Sangat hitam putih ya Apalagi ini kasus korupsi Ini kasus korupsi Sangat hitam Orang yang ditangkep Sudah jelas-jelas lah Pasti orang bela siapa Ditambah Pak Jokowi Sedang jadi favoritnya rakyat Wah ini Serba susah Nasdem Membalikan Ini Efek Pukulan keras Oke Di ulu hati Iya Mungkin Hook Betul Oh enggak Ulu hati itu Uppercut biasanya Oke Hook itu kalau di Bagian atas Uppercut Dan ini uppercutnya Joe Frazier Bukan uppercutnya Orang siapa-siapa Uppercutnya Ali Masih kalah Sama Kalah kuat Sama Joe Frazier Joe Frazier Smoking Joe Namanya The Smoking Joe Wih orang baik itu Keras Nah Efek Dari pukulan Uppercutnya Joe Frazier Kepada partai Gede Bung Tapi Puja-puji kepada Pak Jokowi The President Van Surakarta Menang Ini kan Tingkat Kepuasan publik Karena Karena Tindakan pembangunan Karena pelayanan Dan apa Kan 85 Iya Dan nanti jadi 90 Loh Kan rakyat Kalau ada orang yang ditangkap itu Gembira Gembira Rasa gembira Dan Kesukaannya Diadriskan kepada Pak Jokowi Ini bentuk pembangunan Yang tak penuh tanggung jawab Siapapun Tidak peduli bahwa itu Teman koalisi Kawan sahabatnya Bukan sekedar koalisi Bang Surya Sahabatnya Tapi ini anak buah sahabatnya Toh ditangkap juga Udah kelewat batas Tangkap Udah kelewat batas Tangkap oleh itu Tapi Kang Jangan-jangan nih ada yang Kemudian membacanya ini Secara murni politik Boleh Kemarin itu kan Beberapa minggu terakhir ini Suriapalo Pak Surya ini kelihatannya Agak rajin nongol di media Dan ngomong agak Agak melankolis Ngomong ini salahnya Nasdem Apa gitu ya Gak dipanggil Gak diundang Sampai Jokowi ke istana Di pertemuan ketua-ketua partai Terus Seolah-olah ada yang menyalahkan Misalnya gini Emangnya Nasdem salah apa Kalau mengangkat Anies jadi capres Misalnya Kok seolah-olah kami di Dikucilkan gitu Padahal ya Maksudku Ya orang kemudian kita berbeda capres Dan Saya berusaha untuk Mengecilkan peluang capres lain Itu kan wajar tau Secara politik Kecuali ada hukum yang dilanggar Ya boleh lah Biasa-biasa saja kan Ya boleh Melawan Dan menutup Pintu Masuknya kawan lain Ya bisa dilakukan Selama masih dalam koridor Dalam kaitan dengan Kompetisi Betul Tanpa melanggar hukum Ya dalam koridor hukum Ya politik itu yang ono kan Nomor 1 Ini baru Nomor 2 Kan semua orang udah tau Jadi gubernur aja gak mampu Lah iyalah Lojek Orang gak bisa jadi gubernur Mana bisa Mana kita Ridho Melihat dia Dicalonkan untuk Suatu jabatan yang jauh lebih tinggi Berpuluh kali lipat tanggung jawab Dan Tuntutan Kor kompetennya Betul Gak ada Nah tadi Nanti ini Yang Yang membuat orang Menjadi bertanya-tanya Ya Orang kayak gitu Dibilang The best of the best The best of the best Dan Partai Memiliki alasan Bukannya dia the best kok Ya the best bagi lo Iya Tapi publik Semuanya tau Ternyata gak terima sama sekali Publik tau ini Barang Yang sangat terbuka Kalau sekedar Menjadi panitia apa Mungkin panitia itu Agak tertutup Ini gubernur Satgas anu gitu ya Gubernur Satgas apa Ini gubernur Yang Tindak tanduknya Bisa dikontrol Setiap detik Oleh masyarakat Jakarta Dan Kemampuan kontrol Masyarakat sekarang ini Melalui Satu mekanisme Yang disumbangkan Oleh IT Oke Dan jejak Digitalnya Orang itu Melalui Berbagai cara Oleh berbagai orang Bisa Semuanya Kelihatan Kok bisa Tidak punya Sesuatu yang Membuat gak enak Atau Merasa dikejar Dosa Kalau orang yang Tidak bisa Mengerjakan apa-apa Mengaku punya Rekam jejak Sebagai the best Rekam jejak Iya Ya gua tanya lah Rekam jejak Lo apa Nis Iya kan gitu Dan Suriapaloh Abang kita ini Kejalan dengan Abang Makassar Itu Pak JK Ya iyalah Yang kemarin baru bikin Ngomongan rasis Saya kira itu Sangat rasis Sangat rasis Tapi Ini gak Soal lain Tapi poin Pertanyaanku gini Kalau ada orang Yang menuduh Bahwa Ini adalah Move politiknya Pak Jokowi Mana ada rakyat Yang ngongkosi dia Naik pesawat Kesana kemarin kan Rakyat apa itu Faktanya bahwa Dia dicalonkan oleh Partai Pertanyaanku gini